Masih di IDX Season Closing, Pemirsa, dan langsung saja kita akan coba lihat empat pilihan yang direkomendasikan di tengah lanjutan pelembara indah kargasam kabungan di sepanjang perdagakan hari ini. Yang pertama datang dari produsen semen, ada INTP, Pemirsa, lebih diarahkan untuk rekomendasi Spekulatif Buy dengan supportnya di 7.150, resisten hingga ke 7.700. Kemudian ada ITMG, juga Spekulatif Buy, 26.200, resisten hingga 27.500. HMSP yang sudah mengalami tekanan yang cukup dalam berkaitan juga dengan rilis kinerja, masih direkomendasikan buy on weakness 6.70 hingga 7.45. Astra International juga Spekulatif Buy yang baru akan merilis kinerja, supportnya di 4.440, resisten di 4.700 rupiah persahamnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza Suryanata yang merupakan Head of Research and Hakur Indosekuritas Indonesia. Ibu Liza, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan INTP, Ibu, Spekulatif Buy di level berapa untuk INTP? Dan kenapa rekomendasinya lebih ke arah Spekulatif Buy? Analisisnya? Oke. Spekulatif Buy di sekitar harga 7.200. Sebenarnya ini posisi krusial sekali karena kalau bisa sampai tembus ke bawah 7.100, maka dia bukan pola rebound yang terjadi, melainkan lebih kepada bearish, yaitu double top. Ini karena ada support dari level previous law, maka statusnya Spekulatif Buy. Tapi untuk jangka pendek juga kita set harganya tidak, harga targetnya tidak tinggi ke tinggi, sampai 7.700 saja percobaan jangka pendek. Posisi teknikal masih downtrend tidak, Bu? Dalam jangka pendek sudah ada single uptrend tidak? Untuk jangka pendek sideways, untuk midterm atau jangka pendek ini memang masih turun. Oke. Kita beralih ke sampilihan yang kedua. Dari pertambangan batubara ada ITMG, posisi dari ITMG, juga Anda rekomendasikan Spekulatif Buy. Spekulatif Buy di level berapa? Di level saat ini 2. Oke. Support pertama sebenarnya sudah mulai ketembus hari ini, cuma kita masih ada support kedua di sekitar 25.800. Beli di situ bisa ditahan, tapi kalau enggak mungkin kita avoid dulu. Target kedekat ada di sekitar harga 27.000 sampai 27.500. Baik. Penutupan hari ini di 26.000 pemirsa melemah di 1,33 persen dan tadi intradenya sempat ke 25.850. Sementara level support yang harus dibuas padai untuk ITMG adalah di 25.800 beda tipis dengan posisi intradet rendah di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, HMSP. HMSP juga hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam Ibu Liza. Tidak hanya hari ini, tapi HMSP dalam beberapa tahun terakhir ini sudah jauh dari level tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya. 6.60 hari ini dan tampaknya ini merupakan level terendahnya dalam 10 tahun terakhir. Analisis Anda untuk HMSP, apakah posisinya sudah jenis jual, buy on weakness lebih direkomendasikan untuk HMSP? Ya, kita harapkan demikian, Mas David, karena secara dari indikator RSI-nya ternyata sudah tampak ada positive divergence. Akhirnya, walaupun HMSP masih membuat new low hari ini dari level support sebelumnya 6.70, tadi hari ini low-nya kan di 6.60, tapi kita melihat adanya picking up pada buying momentum. Jadi mungkin ini sifatnya hanya positive rebound saja. Anyway, HMSP punya potensi untuk rebound, arahnya ke 7.15 sampai 7.25 atau setidaknya 7.45. Prospeknya cukup berat tidak Ibu Liza? Karena cukai roko juga akan diterapkan, ditambah lagi oleh pemerintah di tahun depan. Bagaimana analisis Anda? Secara trend jangka panjang memang kelihatannya masih harus diakui, masih turun. Jadi posisi saat ini kami sifatnya lebih kepada speculative buy. I mean technical rebound maksudnya, berhubung posisi IHFG juga masih bertahan di atas 7.200. Jadi mungkin batasi limit pembelian Anda. Oke, kita beralih ke sampil yang terakhir, ada Astra International. Hari ini berbalik melemah di 1.55 persen, di 4.460 juga akan merilis kinerja mereka di semester pertama di akhir Juli ini. Analisis Anda untuk Astra Ibu Liza? Ya, Astra masih cukup sideways, berada di sekitar area support-nya yaitu 4.460 sampai 4.440. Ini statusnya speculative buy, kami akan lebih tenang untuk average up kalau sudah bisa ke atas 4.540. Kemudian target terdekat, kita coba dulu di sekitar harga 4.670. Secara trend jangka menengah, jangka panjang memang masih downtrend. Astra belum bisa kemana-mana kalau dia belum bisa tembus ke atas 4.600. Baik, 4 pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada INTP, ITMG, HMSP dan juga ada Astra International dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Ada Bapak Wijang dari Riau menanyakan auto, Ibu. Astra Auto Part BK. Nyangkut di 2.300 secara termikal, mampu tidak? Untuk balik lagi ke 2.300-an. Untuk auto, untuk pergerakan daily, saya rasa auto punya chance untuk masih konsolidasi ke sekitar harga sudah dekat supaya sekitar harga 2.000 apabila atau setidaknya ke-1.70. Nah, di situ baru kita pantau lagi lebih lanjut, untuk bisa ke harga 2.300 terus balik ke harga beli Bapak tersebut, memang lebih banyak tantangan apabila harus dilewati dulu level 2.150 untuk membuat auto kembali ke jalur uptrendnya. Jadi, for the end of the day, wait and see dulu. Baik, di horse saja begitu Ibu untuk auto? Ya, kalau dari fan weekly-nya sudah mulai ada perbaikan sedikit. Baik. Selanjutnya menanyakan SMGR, Ibu. Ada 2 orang yang pernah menanyakan saham yang sama. Yang pertama ada Clay dari Bandung. Untuk SMGR, apakah sudah boleh masuk? Kemudian SMGR juga ditanyakan. Saya akan coba cek nama. Ada Bapak Purnomo menanyakan SMGR sudah beli di Rp3.950. Bisa take profit di harga berapa? Yang satu baru ingin masuk, yang satu sudah ambil posisi di Rp3.950. Oke. Posisi saat ini memang lebih menarik untuk speculatif buy. Cuma perhatikan level support-nya di Rp3.950. Avoid dulu atau kurangi posisi kalau closing di bawah itu. Namun, untuk Bapak yang sudah punya, walaupun juga baru mau masuk, terapkan level Rp4.080 dan Rp4.150 untuk average up. Jadi, saat ini posisi belinya dibatasi dulu. Sekarang di-average up tahap. Targetnya untuk jangka pendek sekitar Rp4.450 atau Rp4.600 sampai Rp4.800. Baik. Selanjutnya ada Bapak Inder Bukhsani menanyakan BBRI. Tadi pun juga sumpah kita ulas benarnya. Tapi, Bapak Inder ini punya harga di Rp4.900 ini. Apakah masih di-haul atau averaging down, Ibu? Harganya apa? BBRI. BBRI. Oh, BBRI. Nyangkut di Rp4.900, Ibu? Averaging down atau di-haul saja? Oke. Kalau averaging down, biasanya saya jarang kasih advice untuk averaging down. Yang ada mungkin harus persiapkan konsolidasi lebih lanjut, BRI, ke harga Rp4.600. Tapi kalau besok misalkan ada sentiment market regionalnya berubah ribau, begitu, dan kebetulan BRI-nya bisa naik ke sekitar Rp4.800. Nah, bisa digunakan keempatan jual di harga yang lebih baik. Oke. Oke, selanjutnya, Bapak John dari Jakarta, untuk Gotoh, Ibu. Oke. Gotoh first target memang wajar di sekitar Rp5.500 sampai Rp5.600. Dan maksimum untuk jangka pendek ini harga artinya kalangan di sekitar harga Rp60. Tapi kalau Gotoh, we trace lagi, pullback lagi ke sekitar arah Rp5.200, nah mungkin di situ mulai ada support untuk buy on the business. Baik, Bapak John dari Jakarta. Untuk Gotoh, pemirsa. Kemudian baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, Ibu, menanyakan saham brand seperti apa peluangnya dalam jangka pendek dan menengah di tengah kecenderungan melemah dalam beberapa waktu terakhir. Oke, brand in overall jangka panjang masih naik brandnya. Jadi kita perhatikan support di sekitar Rp7.900 atau Rp8.900, Rp8.000, muka bulat, urusnya jadi level psikologis. Di situ adalah posisi speculative buy karena jangka panjangnya masih oke. Tapi kalau closing di bawah itu sebaiknya dilepas dulu, nanti kita buy back-nya sekitar Rp7.200 sampai Rp7.000 saja. Dan untuk potensi naik ke atas, resisten terdekat ada di Rp8.700, target jangka pendek sekitar Rp9.000 sampai Rp9.500. Baik, analisis untuk brand hari ini mengalami koreksi di 1,75%, namun masih bertahan di atas level Rp8.800 sampai Mirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Ibu? Baik, terima kasih. Ada Ibu Liza Suryanata, berupakan half of recent NHK Korindo Sekuritas Indonesia. Terima kasih sudah menonton!